Dan makanan palasik ini adalah bayi. Halo, apa kabar semuanya? Subscribe dulu yuk. He he, thank you. Halo, aku Nuzul. Please open your eyes. Hah, akhirnya ketemu lagi nih cuy. Oh iya, mumpung masih suasana lebaran. Sekali lagi aku mengucapin, Minal Aydin Walva Iji, mohon maaf lahir dan batin. Nah, kayaknya udah lama nih kita nggak ngebahas masalah urban legend, ataupun makhluk metologi, ataupun hal-hal mistis yang ada di Indonesia. Dan yang katanya mereka itu berdampingan dengan kita cuy. Aku yakin beberapa dari kalian pasti tertarik kalau udah ngomongin hal-hal mistis, ya nggak? Secara, orang-orang di Indonesia itu masih kental-kental dengan hal-hal supranatural. Ya, contohnya aja kayak yang udah viral kemarin. Sampawang hujan, MotoGP, Mandalika. Bahkan nama simba-mbanyanya sudah mendunia. Info terakhir katanya tuh dia sempat mau diajak lagi untuk menjadi pawang hujan di seri MotoGP Portugal. Kurang hebat apa paranormal Indonesia? Udah mendunia, ya nggak? Ngomongin hal-hal supranatural nih, di video kali ini kita akan membahas salah satu makhluk mitologi yang berkaitan langsung dengan ilmu hitam. Dan wujudnya sangat menyeramkan nih cuy. Karena makhluk ini tuh tidak memiliki tubuh, hanya kepala dan bagian dalam organ tubuh manusia itu yang bergelantungan dan terbang melayang di udara. Misteri Hantu Palasik dan Kuyang. Oke cuy, sebelum masuk ke pembahasan, don't forget to click subscribe, listen to me, and open your eyes. Cuy, jadi kalau kita ngeliat makhluk mitologi yang satu ini kayak apa ya? Serem, tapi kayak menjijikan. Coba aja bayangin, ada kepala, terus bagian dalam organ tubuh manusia itu yang terbang bergelantungan. Tapi terlepas dari itu, entah kenapa nih ya cuy, Tanah Minang dan Tanah Kalimantan ini kayak adu gitu. Untuk makhluk mitologi dan urban legendnya. Entah kenapa tuh kayak sama aja gitu dua provinsi ini. Contohnya kayak kemarin yang udah kita bahas di video sebelumnya, itu orang bunyian. Asal-muasalnya ada dari Sumatera Barat, Tanah Minang, dan Kalimantan, Tanah Burdeo. Nah sekarang sosok kepala terbang tanpa tubuh, itu juga berasal dari Minang, yang bernama Palasik. Dan dari Kalimantan yang disebut juga dengan Kuyang. Jadi udah kayak ya memang dua provinsi ini aja gitu, yang memang kental dengan hal-hal mistis. Oke kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, Palasik dari Sumatera Barat. Nah urban legend yang berasal dari Sumatera Barat ini disebut juga dengan Palasik Kaduang, yang artinya terpotong atau buntung. Jadi dipercaya Palasik ini bukanlah hantu yang bergentayangan terus nampakin diri ke orang-orang gitu, bukan? Tapi Palasik ini dipercaya dalam manusia pada umumnya, ataupun seorang perempuan yang memiliki ilmu hitam sangat tinggi. Bahkan menurut cerita, ilmu Palasik ini akan terwariskan secara turun-temurun hingga generasi ke-7. Namun tidak akan terwariskan pada generasi ke-8. Intinya kalau orang tuanya itu adalah Palasik, bisa dipastikan anaknya juga Palasik. Jadi bisa dibilang Palasik ini adalah kayak kita pada umumnya. Namun yang menjadi pembeda, mereka itu nggak memiliki cekungan atau parit di antara hidung dan bibir. Dan pada waktu tertentu, mereka akan berubah untuk mencari makan, demi menambah ilmu kesaktiannya. Nah, cara mencari makan dari Palasik ini nih yang serem cuy. Jadi si kepala mereka ini akan terlepas dari tubuh lalu melayang bersama organ dalam tubuh mereka. Dan makanan Palasik ini adalah bayi. Mau itu bayi yang masih di dalam kandungan, bayi yang baru lahir, ataupun bayi yang baru meninggal, bahkan di dalam kubur pun mereka cari. Terus yang seremnya lagi nih cuy, dengan tatapan mata Palasik ini aja bisa menyebabkan seorang bayi yang menjadi mangsanya ini jatuh sakit. Dan katanya kalau nggak segera dibawa ke orang pintar, tidak menutup kemungkinan bayi tersebut bisa meninggal. Walaupun sebenarnya bayi yang dimangsa si Palasik ini nggak serta-merta langsung meninggal. Ada beberapa tanda-tanda ketika si bayi sedang dalam penguasaan Palasik. Contohnya seperti suhu badannya akan tinggi, dan si bayi akan terus-terusan menangis pada malam hari. Jadi kalau misalnya si bayi sudah menunjukkan tanda-tanda itu, disarankan untuk cepat-cepat diobati dan datang ke orang pintar. Nah, hal itulah yang membuat ibu-ibu di Minangkabau, terutama buat ibu-ibu yang baru melahirkan, itu merasa was-was dan ketakutan. Bahkan mereka tuh takut untuk keluar. Apalagi sambil membawa bayinya. Tapi Palasik ini ada penangkalnya. Jadi cuy, kalian pernah nggak ngeliat kayak ada bungkusan dari orang-orang tua zaman dahulu itu yang berisikan bawang, gunting, jarum, peniti, ya kayak jimat gitu lah. Nah, konon ceritanya, benda-benda itu bisa menangkal dari gangguan makhluk halus nih cuy. Terutama si Palasik ini. Masyarakat Minangkabau menyebutnya dengan si Maik Tangkal Lasik. Nah, jimat ini didapatkan dari datuk ataupun ungku. Isi dari si Maik Tangkal Lasik ini adalah dasun atau bawang putih tunggal, jerangau, merica, atau ladokete, timah hitam yang bertuliskan lafaz Al-Quran. Yang dibungkus menggunakan kain berwarna hitam dan diletakkan di dekat bayi. Nah, kalau ada yang kurang ataupun kesalahan dalam penyebutan, mohon diperbaiki ya cuy di kolom komentar. Ini menurut mitos orang tua zaman dahulu ya cuy. Wallahu'alam lah, tapi intinya di zaman sekarang juga masih banyak yang memakai cara ini. Gimana menurut kalian tentang sosok Palasik yang satu ini? Tulis di kolom komentar next. Selanjutnya, kuyang dari Kalimantan. Jujur nih cuy, walaupun aku nih asli orang Sumatra, tapi entah kenapa kayaknya nama kuyang ini lebih familiar di telinga. Dan nggak asing ketimbang dari Palasik. Apalagi warga Kalimantan ya kan, udah makanan sehari-hari mungkin. Jadi kuyang ini bentukannya samalah kayak Palasik ya. Cuma kepala doang dengan organ-organ tubuhnya yang bergelantungan dan terbang melayang. Nah, bedanya si kuyang ini dipercaya kayak memiliki cahaya ketika sedang melayang. Nah, terus cuy, saking terkenalnya si kuyang ini di tanah Kalimantan, kalau kita nih ya orang awam ketemu sama kuyang, otomatis kita kabur karena ya bentukannya serem gitu ya kan. Tapi beda kalau orang Kalimantan yang ketemu kuyang cuy. Langsung dikejar rame-rame. Bahkan kalau bisa ditangkep terus digebukin gitu kuyangnya. Ya, karena dipercaya mereka tuh emang sering gitu berhadapan dengan kuyang. Terus nih, kenapa aku bilang kayak kuyang itu lebih familiar di telinga? Itu karena kayak sering aja gitu kuyang ini berseliwuran di internet. Kayak video-video penampakan kuyang yang viral di TikTok, di Instagram, ataupun di Youtube, dan yang lain-lain. Nih, salah satunya kayak gini nih contoh videonya ya. Jadi wajar ya kalau misalnya kuyang itu lebih familiar dibanding pelasik. Oke, lanjut. Si kuyang ini kayaknya menjadi makhluk mitologi yang paling hits nih di tanah Kalimantan. Ditambah lagi udah banyak sekali orang-orang yang bercerita langsung di channel Youtube, ataupun artikel-artikel yang berseliwuran di internet, itu menceritakan tentang seseorang yang berhadapan langsung dengan kuyang. Jadi, sama seperti pelasik, kuyang ini adalah sesosok manusia yang memiliki ilmu hitam untuk mencapai kehidupan yang abadi. Nah, kuyang ini adalah seorang wanita. Namun dipercaya wanita tersebut berubah menjadi kuyang hanya pada malam hari. Ya, di siang harinya wanita ini kayak berbaur dengan masyarakat yang lain. Namun, yang bisa menjadi perbedaan untuk wanita kuyang, mereka itu biasanya memakai jubah panjang, terus kayak menggunakan shawl ataupun selendang gitu untuk menutupi lehernya. Karena di lehernya kayak ada bekas goretan gitu ketika mereka melepaskan kepalanya saat menjadi kuyang. Nah, masih sama seperti pelasik juga nih, kuyang memakan darah bayi. Apalagi bayi yang baru dilahirkan. Mungkin bagi mereka tuh kayak lagi ngeliat pecelele gitu. Meleleh. Kuyang memiliki dua taring. Dan untuk mengelabuhi korbannya, kuyang bisa berubah menjadi seekor burung ataupun seekor kucing. Sebelum memangsa, kuyang biasanya akan mendekati korban, perempuan yang sedang hamil besar, dan mengelus perutnya. Tapi masih sama, kuyang juga memiliki penangkal. Menurut kepercayaan orang banjar, kuyang ini takut dengan bawang putih tunggal, cermin, sisir pisau, dan rumput jaringau. Jadi bahan dan alat-alat itu tuh bisa digunakan sebagai penangkal kuyang. Dan untuk penangkal di rumah, biasanya orang-orang banjar menggunakan tali ijuk. Sebagai tali ayunan untuk bayi. Karena tali ijuk juga dipercaya untuk menangkal ataupun menghindari gangguan dari makhluk halus, ataupun kuyang ini. Nah, selanjutnya untuk membunuh kuyang, caranya dengan menemukan tubuh aslinya. Kalau kita nih, sudah menemukan tubuh aslinya, kita harus memasukkan benda-benda tajam seperti pisau ataupun gunting gitu ke bagian lehernya. Supaya si kepalanya itu tidak bisa bersatu lagi ke tubuh aslinya. Selain itu, si kuyang ini tuh hanya bisa beroperasi pada malam hari. Jadi, kalau saja dia tuh sampai kerja lembur pulang pagi, itu bisa dipastikan kuyang ini akan mati. Nah, cuy, saking fenomenalnya kuyang ini di tanah Kalimantan, katanya kuyang ini memiliki minyak sakti yang disebut juga dengan minyak kuyang atau bahasa di sana tuh langa kawiyang yang konon katanya memiliki kesaktian khusus. Dan mitosnya, orang-orang yang terkena minyak kuyang ini bisa dipastikan dia akan berubah menjadi kuyang. Wallahu alam. Nah, buat kalian yang pernah bersinggungan langsung ataupun melihat ataupun mendengar tentang kuyang ini, boleh dibagikan pengalamannya di kolom komentar. Oke, aku udah ngumpulin beberapa video tentang penampakan palasik ataupun kuyang nih, cuy. Mari kita tonton bareng-bareng videonya. Apa ini teman-teman? Apa ini teman-teman? Apa ini teman-teman? Assalamualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualualual Tunggu kok ya. Pejar kok ya. Tunggu kok ya. Nah, gimana cuy? Apa kalian percaya dengan sosok makhluk mitologi yang satu ini? Apakah cukup membuktikan keberadaan kuyang ini emang bener-bener nyata? Atau tidak? Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang urban legend yang menyeramkan dari tanah Minang dan tanah Burneo ini. Apapun itu, semoga nggak adalah teror mengenai hantu palasik dan hantu kuyang di daerah kita. Oke, tekan like kalau kalian suka dengan videonya. Tulis di kolom komentar kira-kira misteri apa lagi yang akan kita bahas di video-video selanjutnya. Follow sosial media NZL316project. Semua sama di at NZL316project. Dan semua sudah saya tuliskan di deskripsi. Sekali lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kita masih bisa bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa soalnya, tetap jaga kesehatan dan open your eyes. Halo, apa kabar semuanya? Subscribe dulu yuk. Hehehe, thank you.